Partai Amanat Nasional atau PAN sebagai parpol pengusung Nurdin Abdullah di Pilgub, Sulawesi Selatan 2018 lalu prihatin terhadap Nurdin yang ditangkap KPK. PAN sebelumnya mengenal Nurdin sebagai salah satu tokoh anti-korupsi. Keprihatinan PAN disampaikan Sekretaris Jenderalnya Edy Suparno. Hingga kini PAN menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan di masa mendatang PAN perlu memperketat pemilihan calon kepala daerah yang benar-benar bebas dari korupsi. Tentu kami merasa kaget dan kami merasa prihatin atas musibah yang menimpa Gubernur Sulawesi Selatan ini. Tentu kami hormati proses hukum yang sedang berjalan dan kami percaya bahwa hukum akan ditegak.